1, 2, 3, fuck it! yang ini tuh dari tanggal 30 Agustus, jadi nanti aku bakal ngasih tau ke kalian, produk ini tuh dia di kulit aku tuh hasilnya kayak gimana kalau putih krimnya, aku mau bacain dulu klaimnya, melembab di pagi hari yang membantu melembabkan kulit kering serta merawat kulit kasar penyebab penua adini, ini tuh dia cocok banget buat aku, karena kulit aku tuh tipenya kering, apalagi pasti kalian, kalau kalian udah ikutin aku dari lama, pasti kalian tuh udah bosan kalau aku selalu bilang kulit aku tuh kering, apalagi di bagian hidung di bagian sini nih, ini tuh kering dan juga sekarang tuh di bagian mulut sini tuh lagi kering juga yang aku suka dari day moisturizernya ini karena dia itu gak ada warnanya jujur sebenernya aku tuh kurang suka sama day cream yang ada warnanya, karena kalau di kulit aku tuh, dia tuh biasanya malahan bikin kulit aku jari kering, atau gak dia tuh susah di blend jadi dia tuh kayak ngeblok gitu loh warnanya, terus kalau dipakai tuh rada peci, tapi gak semua moisturizer yang ada warnanya kayak gitu sih, cuman sebagian besar yang udah pernah aku cobain dia tuh hasilnya kayak gitu, makanya aku kurang suka sama moisturizer yang ada warnanya nah si Envy Green ini yang dari moisturizer-nya, dia itu gak ada warnanya jadi aku suka, gak cuman itu aja ya aku suka dari moisturizer-nya ini aku sukanya lagi karena dia tuh teksturnya ringan gampang di blend, dia juga cepet nyerep jadi paling pentingnya dia tuh gak lengket ini tuh penting banget sih buat aku karena kalau aku pake skincare yang lengket itu tuh aku kurang suka karena gak nyaman gitu loh di kulit apalagi kalau misalnya buat beraktifitas kalau buat wanginya ini aku suka ini menurut aku tuh dia wangi khasnya dari Envy Green gitu loh karena kan sebelumnya aku udah pernah cobain juga produknya dari Envy Green dan wanginya tuh mirip-mirip kayak gitu ini wanginya tuh enak, gak ganggu semuanya harum deh next buat packaging-nya ini aku suka desainnya tuh simple terus dia tuh warnanya tentu aja ada warna hijaunya karena warna hija tuh ciri khasnya dari si Envy Green terus di bagian tengahnya di bagian sticker label-nya ini warna pink jadi kita tuh bisa liat perbedaannya kalau yang warna pink ini buat day cream dan kalau yang hijau ini tuh yang overnight mask-nya next, sekarang aku mau bahas tentang kandungannya untuk yang soft moisturizing cream ini dia punya dua kandungan utama ada Awe Vera Extra yang membantu melembabkan dan meregenerasi kulit dan vitamin E sebagai antioksidan yang berguna untuk kekebalan dan kesehatan kulit kalau buat pemakaiannya ini aku pakai di pagi hari sebelum beraktifitas dan sebelum sunscreen jadi step pertama kalian cuci muka kalian dulu abis itu kalian apply moisturizer-nya ke seluruh muka secara rata dan juga leher jangan lupa, kalau udah rata abis itu kalian tinggal pakai sunscreen deh buat sunscreennya kalian terserah mau pakai merk apa aja tapi disini aku pakai dari Envy Green yang aku rasain efeknya dari moisturizing cream-nya ini dia tuh bikin kulit aku jadi lembah pastinya dan juga kulit aku tuh jadi kenyal kelihatan sehat dan juga glowing jadi buat kalian yang kulitnya itu kering kayak aku ini tuh cocok banget tapi kalau buat kalian yang kulitnya normal atau nggak berminyak ini juga cocok kok next, sekarang aku mau bahas yang night cream-nya aku membacain klaimnya dulu overnight sleeping gel yang membantu menjaga tingkat hidrasi kulit serta keseimbangan kondisi kulit agar tetap lembab dan lembut mini ingredients-nya ada tiga pertama ada centel asetica extract gunanya untuk meningkatkan produksi kolagen kaya akan antioksidan kedua, camomilla recutita flower extract gunanya sebagai anti-inflammasi dan membantu mengatasi peradangan jerawat terakhir ada rosemary extract gunanya untuk membantu menyamarkan noda hitam dan menghilangkan jerawat buat packaging-nya ini tuh dia sama persis kaya yang sebelumnya yang moisturizing cream-nya cuman beda di warna label stickernya doang kalau buat aromanya ini tuh dia nggak terlalu harum kaya si moisturizing cream-nya dan kalau buat teksturnya ini tuh dia feel-nya kaya licin gitu tapi ini tuh licinnya bukan tipe yang bikin kulit jadi lengket di blend-nya juga gampang dan dia itu cepet nyerepnya kalau buat cara pakenya karena ini overnight mask jadi aku pakenya itu di step skincare yang paling akhir jadi sebelumnya aku udah pake skincare sebelumnya kaya cuci muka, toner, essence, dan lain-lainnya baru abis itu step terakhirnya aku pake si overnight mask-nya ini buat sediau ini sih aku pake produknya dari Envy Green ini cocok-cocok aja nggak ada bikin kulit aku jadi iritasi atau jerawatan atau kayak gimana-gimana pokoknya aman-aman aja kenapa aku suka sama kedua produknya ini karena setelah aku baca-baca fungsinya itu emang cocok banget di kulit aku yang kering untuk menghidrasi kulit jadi buat kalian yang tipe kulitnya itu sama kaya aku kulitnya tuh kering kalian bisa cobain produknya dari Envy Green yang ini so kalau kalian tertarik baru dapetin produknya nanti aku bahkan taruh link tokonya di description box jadi kalian jangan lupa cek oke deh kayaknya itu aja buat video kali ini kayaknya udah semuanya aku bahas deh dan nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi tentang produknya kalian boleh banget komen aja di bawah pertanyaan kalian itu aja buat video kali ini makasih banget buat kalian yang udah nonton sampe akhir kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe ke channel aku dan jangan lupa juga put nyalain lonceng notificationnya biar ntar kalau aku upload ada notifnya dan kalian juga boleh banget komen di bawah video apa lagi yang bakalan aku bikin di next video so thank you for watching bye